Setibanya di Pulau Bonerate, Kecamatan Pasimarandu, Kabupaten Kepulauan Selayar, PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman langsung menuju ke Rujab Caumat Pasimarandu menggunakan motor. Minggu 19 Desember 2021 Andi Sudirman bersama rombongan yang menggunakan helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara tiba sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ia bersama Kapolda Sulsel, Irjen Dana Sudjana, Pangdam 14 Sasanudin, Maijen TNI Mohamad Syavei Kasno, Bupati Selayar Mohamad Basli Ali, PLT Daputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Jarawansa. PLT Gubernur Sulawesi Selatan mengunjungi Pulau Bonerate di Kecamatan Pasimarandu yang menjadi salah satu kecamatan di selayar yang terdampak parah akibat Magnitudo 7,4 yang mengguncang Laut Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Selasa 14 Desember 2021 lalu. Di atas motor, Andi Sudirman Sulaiman yang mengenakan kemeja taktikal BPBD berwarna oransi itu pun memantau kondisi sekitar pulau tersebut. Camat Pasimarandu, Samsil pun melaporkan kondisi terakhir pasca bencana gempa yang terdampak di wilayah kecamatannya. Data kerusakan akibat gempa di Kecamatan Pasimarandu sebajak 768 rumah, diantaranya 203 rusak berat dan 565 rusak keringat. Sementara itu, bangunan fasilitas pemerintah yang rusak antara lain dermaga besar pelabuhan dan dermaga tambatan perahu di Lambego. Untuk sarana umum yang rusak yakni masjid raya dan sekolah. Di lokasi itu pula, PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman menyerahkan kepada Bupati Selayar berupa bantuan keuangan untuk penanggulangan bencana kepada pemerintah Kabupaten Selayar senilai 8 biliar. Yang tentu sesuai dengan ketentuan dalam kedaruratan. Paling penting ini bantuan sangat dibutuhkan karena untuk merecovery kembali situasi yang ada di kemudian di selayar, terutama di 4 kecamatan yang terdampak. Yang kedua, kita sudah mengiringkan juga logistik, baik dari BNPB, BPBD Provinsi, maupun tentu dari saudara tim dari Pangdam, Bapak Kapolda juga sudah turun, seluruh jajaran, Dandim, dan juga saudara Bupati, dan Bapak Kapolres, dan juga jajaran BPPBD, Kabupaten. Dan ini juga sudah ada BNPB dari pusat. Harapan kita juga tentu setelah pemulihan nanti ini, seksion pertama, ada nanti lanjutan dari, tentu kita berharap dari BNPB juga, untuk turun sebagaimana kita lakukan di masambah sama-sama, untuk kemudian bagaimana konstruksi pasca-pasca bencana melalui bantuan perumahan untuk yang permanen. Dirinya berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai peruntukannya, khususnya untuk kedaruratan dampak bencana selayar. Diketahui akibat gempa itu ratusan rumah rusak, rumah ibadah, sekolah, dan infrastruktur lainnya juga ikut rusak di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ada empat kecamatan yang terdampak atas gempa tersebut, yakni kecamatan Takabonerate, kecamatan Pasilambena, kecamatan Pasimarano, dan kecamatan Pasimasunggu. Terima kasih telah menonton!